Saya menganggap Pak Anies ini hanya ingin menimbulkan dikotomi, hanya menginginkan sensasi, hanya menginginkan sensasi. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Hanya mohon data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja, mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Biasalah yang seperti itu, lubang sendiri yang ditutup, dia tembak orang lain. Lagis si presiden Jokowi itu tidak bisa ditutupi-tutupi, rakyat sudah menikmati. Tujuan output dari pembangunan jalan itu bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi kita... Gimana cara bikin jalan nggak berbahaya gitu? Loh, bikin jalan... Itu ada investment di situ, gimana caranya? Kasih tau kita, aku tanya dulu. Gimana caranya, kasih tau kita, aku tanya dulu. Ini anggaran negara ada Rp2.000, jalan negara ini ada Rp2.000, jalan negara ini ada Rp2.000, jalan negara ini ada Rp2.000, jalan kagak ada caranya. Kan itu yang pengen saya tanya. Mas Anies Pidakto, saya nungguin dia ngomong itu. Caranya gimana? Caranya gimana? Pemerintahan Jokowi melihat biaya logistik yang sangat tinggi, membuat ketimpangan antar daerah. Sehingga apa? Fokusnya membangun jalan tol, lalu pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara perilis, dan membangun jalan desa sehingga 300.000 km. Jadi, Mas Anies seharusnya mengibutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Anies Peswedak, tawarkan perubahan tapi lupa kenyataan, bedah data, namun rupanya salah fakta. Itu juga harus jelas biar rakyat clear melihatnya. Ini yang saya katakan bahwa penting bagi kita bercerita itu utuh. Jangan ambil sepenggal-sepenggal lalu rakyat kita manipulasi dengan data yang tidak komplit. Orang bisa menganggap, walaupun mau jalan baik, karena banyak, tapi rakyat rakyat, dan jalan-jalan kemarin, kemudian pertanyaan ini, oleh siapapun, rusak tidak diperbaikan. Sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan, karena memang orang mau dikacaukan. Fakta berbicara. Di Kalimantan dikerjakan 1.900 km jalan-jalan seperti ini. Senang karena jalan-jalan mulus seperti ini. Keladang pun sudah senang. 10 kali itu bunca bandir pun sudah senang. Kita di Daratung Timur ini, terutama bagian dari perbetasan sini, sudah ada pembangunan. Kami dulu masuk ke sini ini, ini lumpur semua sawah. Karena kita di sini ini, dengan adanya pembangunan yang Bapak lakukan selama ini, Alhamdulillah bersyukur sekali. Bisa merasakan. Bila dibandingkan dengan zaman Presiden PSB, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya, 11.800 km. 20 kali lipat. Kenapa Anies nimbak orang lain, menutupi apa kesalahan yang dia lakukan selama jadi gubernur TKI? 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia, itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sedangkan, jalan yang tak berbayar terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Di zaman Presiden PSB, 7,5 kali lipat. Kalau saya menilai sederhana, itu untuk menutup kegagalan Pak Anies. Apa yang bisa dibanggakan dari Jakarta? Lampu pernak-pernik seperti Singapur. Tingkat kemiskinannya lebih parah, padahal penduduknya lebih sedikit, anggaranya paling besar. Itu pertanyaan bukan kata saya, kata BPS. Ini dari gubernurnya aja udah antitesa. Banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjurkan. Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar. Pakai Presiden ke-16 Amerika ngomong begini. Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Langsung ketahuan karakternya. Adalah seorang pembohong! Meski kampanye pemilihan Presiden 2024 belum dimulai, Pakal Calon Presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Perswedan mulai cari perhatian dengan mengkritisi satu persatu kinerja pemerintahan yang tengah memimpin di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Yang saat ini disorot mengenai klaim Anies Perswedan soal pembangunan jalan umum lebih banyak dilakukan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ketimbang Presiden Jokowi Dodo menurut Anies. Kata dia, pemerintah sekarang memang berhasil membangun jalan tol terpanjang. Anies menyebut 63% dari jalan tol berbayar. Anies menyebut 63% dari jalan tol berbayar di Indonesia dibangun di pemerintahan sekarang. Namun, jalan tak berbayar yang digunakan semua secara gratis terbangun cuma 19.000 km di pemerintahan ini. Namun, kata Anies, dia belum bicara soal mutu standar dan lain-lainnya soal jalan tersebut. Kata dia, ke depan perlu difikirkan institusi dan infrastruktur yang inklusif. Infrastruktur yang dibangun harusnya yang dirasakan semua masyarakat. Dia mengeklaim bersama PKS dan Demokrat, wilayah di Kepulauan Seribu jadi bukan wilayah tertinggal, tetapi mendapatkan kesempatan yang sama. Suara lentang Anies Perswedan ini pun akhirnya membuat publik penasaran dengan fakta yang sebenarnya. Terlebih, di zaman serba digital ini ada berbagai cara untuk mengecek sendiri kebenaran kritik Anies Perswedan. Selain data, publik juga bisa mengecek sendiri kondisi jalan di banyak titik di penjuruh Indonesia menggunakan Google Maps dan rekam jejak itu tidak akan bisa terbantahkan oleh apapun. Melihat kritikan itu, tentunya pedi perjuangan mengkritisi balik Anies Perswedan setelah bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu membandingkan pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidatonya. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, meminta bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Perswedan melihat hasil kerjanya saat memimpin Jakarta. Ya, Mas Anies suruh lihat Jakarta saja. Singkat, Hasto ditemui di kantor DPP PDIP Jalan Dipongera, Jakarta. Senada dengan Hasto, menurut Ketua DPP PDIP Said Abdullah, kritikan yang disampaikan Anies sebatas ingin chopper kepada publik. Ya, sama saja dengan yang disampaikan, Anies kan selalu membuat kontrasi supaya dia menarik perhatian publik, kata Said di Kompleks Permain Senaya. Said lantas mengkritik balik Anies Perswedan perlihatan kebijakan sumur rasapan yang ia terapkan di DKI Jakarta. Menurut Said, secara alamiah, air hujan yang jatuh ke bumi seharusnya dialirkan mengarah ke laut, bukan justru dimasukkan ke tanah melalui sumur yang dibuat. Itu justru membuang anggaran APBD DKI sia-sia. Apakah itu juga nggak dibikirkan oleh Anies? Kenapa Anies nimba orang lain? Menutupi apa kesalahan yang dia lakukan selama jadi gubernur DKI? Biasalah, yang seperti itu, lubang sendiri yang ditutup, dia tembak orang lain, kata Said. Said pun menegaskan peninggalan atau legasi dari Pransi dan Jokowi tidak bisa ditutup-tutupi. Pasalnya rakyat sudah menikmati. Berbeda dengan warisan Anies selama menjabat gubernur DKI Jakarta. Legasinya Anies tetap saja, Jakarta macet total, apa yang bisa dibangkakan dari Jakarta? Lampu pernak-pernik seperti Singapura. Tingkat kemiskinannya lebih parah, kata Said. Padahal penduduknya lebih sedikit, anggarannya paling besar dan itu fakta juga. Itu faktanya bukan kata saya, kata BPS, tanda Said. Pada dasarnya, fakta data sudah cukup membungkam Anies yang mungkin tidak memiliki waktu untuk mencari data terbaru karena sibuk safari sana-sini. Dan Anies ternyata lupa. Yang digunakan ternyata hanya tahun kerja Presiden sampai 2021. Dan tahun 2022, 2023, dan 2024 nanti tidak masuk dalam perbandingan Anies. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2004, sebanyak 372.928 km jalan nasional dibangun pada masa awal kepemimpinan SBY sebagai Presiden saat itu. Jumlah panjang jalan tersebut terbagi menjadi tiga, yakni jalan negara sepanjang 34.628 km, jalan provinsi 40.125 km, dan jalan keupatan atau kota sepanjang 298.175 km. 10 tahun berlalu, pemengenan jalan nasional di Indonesia selama kepemimpinan SBY bertambah menjadi 517.753 km. Data tersebut terdiri dari jalan negara sepanjang 46.432 km, jalan provinsi 52.528 km, dan jalan keupatan atau kota dengan panjang 417.793 km. Dengan data itu, terlihat ada peningkatan sebanyak 144.825 km jalan yang dibangun SBY selama 10 tahun menjadi Presiden. Kemudian, data pembangunan jalan beralih ke Presiden Jokowi Dodo selama memimpin sejak 2014 hingga saat ini. Berdasarkan data PPL terakhir tahun 2021, jumlah jalan nasional yang telah dibangun pemerintah yakni 546.116 km, terdiri dari jalan negara 47.017 km, jalan provinsi 54.551 km, dan jalan keupatan atau kota 444.548 km. Jika diakumulasi, maka sejak 2014 memimpin Indonesia, Presiden Jokowi Dodo membangun jalan nasional dengan panjang 28.363 km. Namun meskipun begitu, diperkirakan total jalan nasional yang dibangun Jokowi akan bertambah, mengingat belum ada data terbaru BPS pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Tentunya panjang jalan nasional era pemerintahan Presiden Jokowi masih bisa bertambah, karena belum genap 10 tahun. Terima kasih telah menonton!